Halo kalian para penggemar olahraga bola volley, di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan hari ini dari babak grand final perebutan juara 1 Proliga 2024 Sektor Putra, lengkap beserta hasil pertandingan di perebutan juara 3 dan juara di Sektor Putri ya guys. Namun sebelum lanjut bisa kalian buat subscribe dulu untuk dapatkan informasi berikutnya. Berikut ini merupakan hasil pertandingan grand final perebutan juara pertama. Bayangkara sukses kalahkan Lavani dengan skor 3-1, mereka menang di set ke-2, set ke-3, dan set ke-4, walaupun kalah di set pertama dari Lavani. Bayangkara resmi menjadi juara 1 di ajang Proliga Putra 2024 ya guys. Sementara itu dalam pertandingan perebutan juara 3, Palembang-Bang Sumsel sukses kalahkan Jakarta Stinbin dengan skor telak 3-0. Dengan hasil ini, Palembang-Bang Sumsel Babel dinobatkan sebagai juara 3 Proliga Putra 2024. Sementara itu Jakarta Stinbin dinobatkan sebagai juara ke-4. Nah kemudian dari Sektor Putri telah selesai digelar. Jakarta Bin sukses menjadi juara setelah mengalahkan lawannya Jakarta Elektrik PLN dengan skor ketat 3-2 di partai final. Dan Megawati terpilih sebagai MVP atau pemain terbaik di ajang Proliga 2024 Sektor Putri. Berikut ini merupakan top skor dari Sektor Putra. Numori Keita memimpin dengan 140 poin. Muhammad Al-Hadadi di urutan 2 dengan 120 poin. Luis Elian Estrada peringkat 3 di 88 poin. Parhan Halim di peringkat 4 dengan 79 poin. Kemudian dari Sektor Putri, Madison Kingdom dinobatkan sebagai pemain tertajam dengan 159 poin. Irina Voronkopa di peringkat 2 dengan 157 poin.